Update kasus video pria pukuli anak tersebar di media sosial. Video singkat yang menunjukkan seorang pria bertato hendak menghajar anak gadisnya viral di media sosial. Menurut informasi, lelaki tersebut diduga merupakan pecandu narkoba dan seorang pemabuk. Setelah video kekerasan itu viral, polisi pun mengaku sudah mendatangi kediaman terduga pelaku yang kabarnya berada di Jalan Karya, Gang Sosro, Kelurahan Karang, Beromba, Kecematan Medan Barat. Menurut Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, saat polisi mendatangi rumah yang diduga dihuni pria bertato di sinyalir pemabuk dan pecandu narkoba itu yang bersangkutan sudah menghilang. Pria bertato itu tidak berada di rumah. Dia mengatakan saat polisi menyambangi rumah kontrakan di mana penganiayaan dimaksud terjadi, petugas hanya bertemu dengan seorang perempuan. Namun, perempuan yang ditemui polisi mengaku tidak tahu soal kejadian penganiayaan tersebut. Yang jelas, sambung Hadi, kasus ini sedang ditangani Polsek Medan Barat. Namun, Hadi tak menjelaskan lebih lanjut apakah polisi turut memburu pria bertato itu atau tidak. Bisa saja, aksi serupa terulang kembali. Jika pria bertato dimaksud tidak segera diamankan. Sebelumnya, video penganiayaan seorang lelaki bertato terhadap anaknya viral di media sosial. Dalam video awalnya tampak seorang anak laki-laki. Coba menghalangi ayahnya yang berusaha memukul sang kakak menggunakan kayu dan senjata tajam parang. Sang ayah dan anak laki-lakinya sempat saling menatap tajam. Ayahnya bahkan sempat melihat ke arah lain, diduga menatap perempuan bernama Sheila Arielia Tambunan. Belum sempat lagi siap bicara, sang ayah lalu brutal menghajar anak laki-lakinya yang coba melindungi. Sang ayah langsung memukul anak kandungnya sampai memaki-maki. Terima kasih telah menonton!